selamat menikmati sekitar 2 bulan yang lalu dia sudah mulai muncul tunas cabang baru rencananya cabang yang tumbuh berlebihan akan saya potong saya sisakan satu cabang saja yang kira-kira subur supaya dia menjalar ke atas mengikuti tiang kayu yang saya sudah siapkan contohnya ini ada 2 cabang yang tumbuh nanti satu saya potong saya sisakan yang atas ini buah-buah naganya dia berjabang banyak sekali ada 1,2,3,4,5,6,7 ada 7 cabang ada 7 cabang ini nanti akan saya potong 6 cabang jadi saya sisakan 1 cabang oke langsung saja kita potong kita kurangi jumlah cabangnya potong saja pakai gunting dahan potong kasih habis saya sisakan tunasnya 1 cabang saja ini ada 3 cabang yanglair ini ada 2 cabang dahan yang busuk ini ada 3 cabang dahan yang busuk dahan-dahan yang tidak penting begini harus kita buang harus kita buang supaya tidak menghambat pertumbuhan contohnya nih cabang ini cabang ini harus kita buang kita buang jadi yang tersisanya satu cabang ini satu cabang ini dia akan menjalar ke atas ini salah satu cabang yang tumbuh kurang bagus kita buang saja ini ada beberapa cabang tumbuh dari bawah dari batang bawah ini bukitnya saya tanam sepanjang ini tidak ada yang tumbuh di atas ini tidak ada yang tumbuh di sini tunas di bawah ada empat tunas dari keempat ini kita pilih tunas yang paling bagus ini bagus sebenarnya ini bagus ini juga bagus jadi nanti saya saya sisakan dua cabang saya biarkan yang ini saya potong ini saya potong yang saya siapkan buang saya buang lalu nanti ini saya ikat seperti ini supaya dia menjala ke atas di sebelahnya ini ada cabang dua saya buang satu ini ada tiga cabang yang satu tumbuh dari bawah ini saya buang satu saya sisakan dua ini lagi saya potong lagi satu dua ini tunggu dua cabang supaya nanti dia menjalar sampai di atas seperti ini menjala sampai di atas baru kita cabangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati